Inilah sekilas laman mikroblok Twitter Gakits Indonesia. Deskripsi pemilik akun hanya tertulis tanpa identitas, khusus bagi yang dibawa umur. Akun ini membuat keger dunia maya. Namun kenyataannya, hal ini bukanlah hal yang baru. Sebab komunitas penyuka sama jenis cukup bersuara dan ramai di dunia maya. Akun-akun mikroblok lainnya mewakili komunitas asal mereka berlimpah ruah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengaku prihatin. Anies menurut pentingnya peranan dan kerjasama orang tua dan sekolah. Pemerintah juga akan bertindak. Jadi setiap kali ada penunjalan begitu, maka yuk kita ronda. Langsung kita minta pada Twitter untuk hidup. Karena ini kan medianya kayak di sekitar tutup. Dan langsung itu. Karena kemarin juga banyak kali sempat ada begitu. Kalau di sekitar itu, langsung kita. Maksudnya langsung itu. Kalsenada juga disuarakan oleh Sekjen Komisi Perlindungan Anak Indonesia Erlinda Iswanto. Menurutnya, peranan orang tua menjadi jangkar untuk memproteksi anak-anak dari pengaruh buruk. Demikian laporan timpiputan, Antefei.